Gue sama Ferry itu di luar Pulau Jawa Kita di Pulau Sumatera Jadi kita ke Jakarta Nyawa apartmen dengan modal Tiga laptop Jadi Ya itu modal kita gitu We look at this as a challenge That we need to tackle That we need to solve That's why we are here, we are problem solver Dan ya hasilnya ya itu Tafeloka gitu We split jobs, we help each other Because we understand that We can only be successful if we work as a team Wearing different hats And being available To take on whatever task That is needed at that time Is very crucial To ensure the survivability of the company Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia Startup Studio Indonesia adalah program intensif Bagi early stage startup founder Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam video podcast ini Saya, Talogani Akan menggali perspektif Dan pengalaman dari para founder Tech companies ternama Indonesia Di masa early stage So, you will know what it takes to be a founder Who go to the extra miles Oke, selamat sore Albert Terima kasih banyak Sudah datang ke acara video podcast Startup Studio Indonesia Hari ini kita akan Dapat sharing session langsung Dari Albert The founder of Traveloka Mengenai fundraising Dan bagaimana perjalanan beliau Dengan rekan-rekan foundernya Traveloka Untuk Ngebangun Traveloka Mungkin Albert If you don't mind Can you introduce yourself? Ya, terima kasih Itano Atas undangannya Dan atas kesempatannya Untuk Kali ini Ya, nama saya Albert Background saya Ini Computer Science Saya lulusan Computer Science Dan juga Sudah pengalaman Kerja di Empat tahun Di Silicon Valley Sebelum balik ke Indonesia Untuk memulai startup Traveloka di Indonesia Thank you Bert So, kan Background lu kan Computer Science gitu kan Dan lu Waktu itu Start this company Betiga Sama Ferry Sama Darianto Gitu kan Lu waktu Waktu di Di Valley Gitu kan Jadi Computer Science Emang Emang udah ada Rencana Pindah ke Indonesia And startup company Atau Is it like By design Atau enggak Sebenernya Ini cerita lucu Si Sebenernya Saya Ya Dulu saya Satu Kuliah Dengan Ferry Kita Ya Barang-barangan Ambil Jurusan Computer Science Ya Setelah tamat Ferry Kerja di Perusahaan Microsoft Saya Kerja di Salah satu Perusahaan Anaknya Oracle Di Silicon Valley Habis itu ya Kita Ada sedikit kontak Masih Sedikit kontak Tapi Untuk Masalah pulang Ke Indonesia Itu Sebenarnya Itu tidak ada Rencana sih Tidak Kita Tidak ada Bus kongkol Untuk Eh pulang ke Indo Gitu Enggak Lebih ke Pas Saya Balik ke Indonesia Dan Kebetulan juga Ferry Juga balik ke Indonesia Ya Cuma kebetulan Ketemu Dan kita Oh ya Gimana kabarnya Besilatur Rami Ngobrol-ngobrol Ya Lagi ngapain Gitu kan Ceritanya ya Habis itu ya Kita Melihat ada Peluang Yang kita bisa Kerja bareng Dan kebetulan Saya juga Lumayan dekat Dengan Ferry Ya Ya Why not Gitu ya Kita Bertiga itu Lulusan teknologi Ya Visi kita itu Dan Visi kita itu Sama gitu Jadi ya Oke Why not Start With something So Bert kan Banyak banget Apa Computer Science Apa Graduate Gitu Atau Engineer Yang bagus-bagus Gitu kan Biasanya Ada juga Di daerah-daerah kan Di Jogja Di Surabaya Gitu kan Dan Gimana sih Lu Kan banyak orang Kepingin punya ide Ngedevelop something Terus dapet visi Untuk fundraise Gitu kan Nah apalagi Di 2012 kan Visi landscape Is not as mature As sekarang kan Seberapa susah Waktu itu Atau Do you decide Untuk fundraise Atau Dan seberapa susah Waktu itu Fundraising ya Kalau dari angle Saya Ini Seberannya Yang Yang paling penting Itu Passionate Passionate Untuk menciptakan Produk-produk Yang bagus Dan memiliki Bisnis yang Berjangka panjang Which is Sustainable Nah Kalau dari Segi investor Itulah yang Mereka lihat Jadi Saya sangat Saya salankan Untuk Meyakinkan Kalau kita Bisa Beradaptasi Kepada Market Beradaptasi Terhadap Situasinya Yang Yang ada Saat itu Dan Sehingga Itu bisa Menjadikan Inovasi Itu akan Meyakinkan Investor Meyakinkan Para investor Ya Sebenarnya But Kan Biasanya kan Engineer kan You guys Are Apa Also Like To Hack System Gitu Kan So You like To Build Coding Belum Kepikiran Juga Apakah Dia Ada Kepikiran Gue Mau Building Sustainable Business Long Term Atau You just Gue Mau Memperbaiki Industri Parwisata Indonesia Dengan Menciptakan Sebuah Journey Baru Gitu Kan So Is it Like You want To Hack The Business Model Atau Udah Mikirin Fundraising Business Plan And Everything Biasanya Engineer kan Sangat Idealismenya Ngebuat Cody Kalo Saya Ya kan Kita Backgroundnya Engineering Dan Sudah Kerja di Professional Company Sebagai Engineer Nah Kalo Dari Segi Ini Kita Beneran Dilatih Untuk Memikirkan Long Term Kalo Dari Engineer What We Thought Is About Being Scalable And How We Make The System Robust Enough Sehingga Ini Bisa Dipakai Oleh Orang Masal Jadi To Scale Up Is Actually And To Scale Up Security And To Scale Up In Big Sense Itu Kita Kita Sudah Memikirkan Itu Dari Awal Dan Sudah Di Implementasi Di In Our Day To Day Execution Itu Jadi Kita Pemikirannya Juga Ya Bukan Berarti Kita Enggak Bukan Berarti Kita Sangat Idealist Kita Prefer Perfectionist Kita Juga Mengerti How To Make It Happens And We Want To Be Realistic Juga Makanya Kita Berusaha Untuk Start Small Juga Jadi Kita Nggak Bikin Software Yang Kompleks Start Small Start With Whatever Things That We Can Make It Out There We Can Launch It We Can Launch It Fast Yang Kita Bisa Test The Market Dan Kita Bisa Dapat Feedback Dari Market Dengan Itu Kita Juga Bisa Improve Dan Continue Inovat Being Innovative Jadi Itu Si Yang Menurut Saya Being Practical And Being Have The Spirit Of Entrepreneurship And Very Passionate In Doing What You Doing Itu Yang Membuat Satu Key Sukses Di Mata Investor Kita Ya Gue Sering Dengar Ceritanya Kalian Bertiga Yang Super Passionate In Coding In Building Apa Ya I Think You Have One Of The Best Platform Gue Juga Pengguna Kalian Yang Stick Gitu Kementer Stick With Solution Nah Di Pemikiran Mendapatkan Investor Itu Gimana Bet Karena 2012 Kan Gak Banyak Investor Juga Gitu Kan Boleh Cerita Dikit Gimana Ketemu East Ventures Apakah Kalian Yang Ngejar Atau Kalian Yang Dikejar Ya Mungkin Pada Awal Awalnya Ya Memiliki Apa Keuangan Itu Penting Untuk Ngerun Bisnis Karena Kita Juga Practical We Understand That Financial Faktor Itu Salah Satu Yang Penting Untuk Kita Menjalankan Bisnis Kita Dan Supaya Bisa Kontini Inovasi Juga Dari Sana Kita Ngelihat Pentingnya Untuk Merangkul Investor Untuk Berpartisipasi Dalam In Our Vision Makanya Itu Kita Berusaha Mencari Investor Yang Memiliki Visi Yang Long Term Vision Yang Sama Dengan Kita Dan Juga Memiliki Spirit Yang Yang Push the Boundary To Inovate So Kita Cari Memang Sengaja Cari Investor Yang Cocok Then It's Not Align With What We Gonna Do Jadi Pentingnya Semangat Kita Untuk Mencari Investor Yang Align Dengan Apa Yang Kita Mau Itu Salah Satu Effort Dan Salah Satu Kegigihan Dan Ketekunan Kita Untuk Keep Finding That Kind Of Investor So Awal Jadi Kalian Banyak Sekali Ngobrol Sama Investor Untuk Tahu Apakah Kita Align I Think You Have A Very Good Statement That Is Tidak Hanya Uang Tapi Visi Yang Sama Gitu Jadi Emang Banyak Ngobrol Di Awal Sama Investor Gak Langsung Nge Pitch Gitu Ya Benar Benar Kita Harus Mengenal Dulu Investor Seperti Menukar Pemikiran Supaya Kita Bisa Mengetahui Satu Sama Lain Dulu Terutama Ini Awal Mula Investor Dan Kita There Is Not Much Thing That We Can Prove Yet Right Karena Kita Masih Baru So It Very Important Kita Mendapatkan Investor Yang Bisa Kita Percaya Yang Bisa Kita Kerja Barang Yang Memiliki Visi Yang Sama Sampai Saat Ini Juga Kayak Gitu Kita Bukan Mau Investor Apapun Tapi Kita Maunya Investor Yang Memiliki Visi Yang Yang Sama Dan Memiliki Passion Yang Berkesinabungan Jadi Bukan Berarti Investor Yang Potensi Ngasih Uang Paling Banyak Adalah Yang Terbaik Bukan Sembarang Investor Ceritanya Kalau Boleh Cerita Bert Di Tahun 2012 2013 2014 Itu timnya Berapa orang ya Tadi kan lu bilang Lin Timnya Kecil gitu kan Awal-awal gitu kan Timnya berapa orang ya 2000 Wah itu Saya sudah Kurang ingat Number Execnya Tapi Memang Tim kita Masih kecil Pas 2013 Itu Masih Kalau gak Salah Kita Kantornya Juga Masih Nebeng-nebeng Kantor Temen Tafloka Dimulainya itu Kan kita Dimulainya itu Bertiga aja ya Di Apa Di Salah satu Apartmen Yang kita Sewa Karena Gua Maferi Itu Di luar Pulau Jawa Kita Di Pulau Sumatera Jadi kita Ke Jakarta Nyawa Apartmen Dengan modal Tiga Laptop Jadi Ya itu Modal kita Dan Of course Pengalaman lah ya Dari sananya Ya kita Berusaha Mengembang Berkembang Dan Hire New People Dan Even Sampai 2013 Itu Masih Sangat kecil sih Relatif kecil sih Itu Satu Itu Bisa Dibilang Satu 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 Meja itu Cukup Ya Meja panjang Ya Komunal Table lah ya 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 Nah kalau dulu Di awal-awal tahun ini Kombinasi timnya Apakah 100% Engineer Atau gimana ya Komposisi orang itu Penting Ya Kita Ngelihat Memang Kebanyakan Mungkin sampai saat ini Juga Kebanyakan Yang kita Hire Itu Backgroundnya juga Masih Engineer Tapi yang paling penting itu Adalah Cara Pemikiran How We Think Gimana Kita Bisa Beradaptasi How How Flexible How Open Our Mind Is Gitu Jadi Yang kita Hire Ya Karena kita Ya Kita Hire itu Ya Orang-orang Yang seperti itu Karena kita Mau membentuk Kultur Yang Memiliki Yang Yang bisa Mendorong kita Untuk berinovasi Dan Memiliki Orang-orang Yang memiliki Dedikasi Yang penuh Untuk Build Product Yang bagus Dan Dan bisa Memiliki Impact yang besar Jadi Pentingnya Kultur Pentingnya Produk Pentingnya Cara Kita Include As many Mitra-mitra Bisnis itu Merupakan Key Ingredient Untuk Kita Approach Untuk Sebagai Bahan Untuk Kita Approach Investor Investor Kita Kalau Investor Banyaknya Kalian Dapet Dari Mana Dari Kontak Mereka Di Link In Atau Kalian Ikut Accelerator Apakah Kalian Pernah ikut Accelerator Gue Gak Tau Gimana Kalian Kenal Karena Tahun 2013 Kalau Gak Salah Kalian Dapet Investment Dari Global Founder Capital Bagaimana Gimana Pengalaman Kalian Kenal Sama Investor Untuk Bisa Ngobrol Kita Investor Bermacam Macam Dan Dari Bermacam Macam Negara We Are Actually Aiming For Global Company Karena Tavloka Visinya Itu Besar Tentunya Kita Mulai Dari Indonesia And We Want To Become A Global Company Sehingga Kita Memang Mencari Investor Investor Yang Bersifat Global Dan Bersifat Profesional Dan Tentunya Investor Kita Cari Itu Ada Value Aided Terhadap Company Kita Dan Terhadap Visi Kita Apa Yang Kita Mau Lakukan Sebagai Entrepreneur Nah Kalau Konkretnya Aktivitasnya Supaya Dapat Global Investor Gimana Itu Global Ini Kan Besar Kita Ada Banyak Pemain Pemain Atau Investor Investor Besar Tapi Yang Paling Penting Itu Kita Ngelihatnya Kita Ada Visi Besar Tapi Kita Executinya Kecil Meaning That We Start With Small We Start With Local Investment If Possible And We Want To Be Practical Right Dari Sana Kita Pelajar Kita Pelajari And We Attend A lot Of Apa We Attend A lot Of Conference We Attend A lot Of Events As Well We Make Connection With People We Ask Around Right Jadi Jangan Takut Untuk Bertanya Ya Malu Bertanya Sesat Di Jalan Jadi And What Is What Is Important Here Is We Learn Kita Pelajar What Do Other Goblet Investor Are Looking For What Do They What Do They Want What They Looking For Gitu Jadi Dan Dari Sana Ya Kita Pelan Pelan Approach Gitu Jadi Intinya Itu Kita Tetap Gigih Dan Tanpa Apa Tanpa Patah Semangat Kita Terus Mencari Investor Dengan Cara Apapun Right Dari Segi Koneksi Dari Segi Attending Conference Dari Segi The Current Investor So We Are Not Afraid To Start Small But We Have A Big Vision Kita Ada Visi Yang Besar Visi Dan Misi Yang Besar Nggak Kamer Mungkin Sekarang Lu Ngomongnya Gampang Gitu Kan Tapi Gue Pedasaran Kan Biasanya Computer Engineer Itu Kan Is Not Very Extrovert Ngobrol Sama Orang Segala Macem We Tend To Like To Code Gitu Kan So Is Struggling For You Guys In The Early Days Untuk Reach Out Visi Atau Mingle With Visi Attending Conference Ya Rest Assure Kalau Ini Tidak Gampang Saya Bisa Jamin Ini Tidak Gampang Tentunya Memang Kita Backgroundnya Computer Science Tapi Balik Balik Lagi Apa Yang Paling Penting Mencari Mencari Valuasi Yang Bagus Itu Bukan Fokus Utama Kita Jadi Fokus Utama Kita Itu Adalah Mengembangkan Produk Produk Yang Berguna Bagi Konsumen Kita Mendengarkan Konsumer Bisa Beradaptasi Bisa Dedicated Untuk Mengejarkan Melihat Ini Terjadi To Execute This And See This Happen Dan Juga Paling Penting Itu Kita Memiliki Kultur Fokus Untuk Membangun Kultur Yang Sangat Bisa Mendukung Inovasi Inovasi Seperti Kultur Yang Memiliki Empathy Dan Memiliki Being Being Honest Intellectually Kalau Kita Ada Kesalahan We Are Open To It We Learn From It Kita Beradaptasi Kita Pivot Jadi Itu Aset-aset Yang Membuat Kita Istilahnya Kalau perang Itu Itu adalah Senjata Kita Dalam Mencari Investor Jadi Kalau Kita Sudah Memiliki Kepercayaan Itu Dan Kita Bisa Tahu Kalau This Is What The Value Of The Business Is This Is What We Think That We Can Fight We Can Use To Fight Ya Pakai Aja Itu Itu Adalah Senjata Kami Untuk Memenangi Investor Kita So Be Confident Keep Persisting Gigih Terus Pantang Menyerah Dan Tentunya Know What You Are Doing Boleh Boleh Cerita Dikin Gak Kegigihan Kalian Betiga Itu Kalau Boleh Ada Cerita Lucu Atau Kayak Gimana Gitu To The Extreme Cerita Lucu Si Enggak Kalau Cerita Ya Banyak Investor Ya Banyak Kita Cari Investor Ya Pertanyaan Pertanyaan Yang Dipitch Investor Juga Susah Banget Ini Karena Juga Karena Ini Menyangkut Duit Besar Gitu It's not Gonna Be Easy Trust me It's not Gonna Be Easy The Questions They're Gonna Ask Is Is Kadang Kadang Itu juga Membuka Kita Memberikan Kesadaran Ke Kita Contoh Gampangnya What is Your Profitability Plan What is Your Path To Profitability Sometimes It's A challenge For us To Answer This Kind Of Questions Kalau Kita Tidak Mengerti When We Are Not Understanding What We Are Doing That's Why Is Saya Ulangi Lagi It's Very Important Kalau Kita Apa Mengerti Apa Yang Kita Kerjakan And Learn From It Right Yeah And Question Our Self As Well Right Kita Apakah Benar Right Challenge Our Self This Is The Best Way To Execute This Right Mungkin Mungkin Kita Bisa Salah Mungkin Apa Yang Ditanya Investor Itu Benar Right Apa Mungkin Kita Ada Misalnya Ada Blind spot Itu Right Gak Apa Itu Wajar Wajar Sebenarnya Yang Penting Kita Patang Menyerah Kita Belajar Terus Keep Being Humble Right Humble Not Not Put The Ego On Top Of Our Self Right Learn From It Being Humble Bersyukur Kalau Kita Mendapatkan Investor Right Selalu Tetap Berusaha I think That's The key Component To To Tackle This Hard Questions Soal Soal Seligma Ya Very 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 Interesting Dan Banyak Founder Kalau Di Awal Tahun Itu Kan Timnya Kecil Gitu Kan Jadi Dan Banyak Yang Bilang Bahwa Fundraising Itu It's a Distraction Banget Apa Kita Lagi Ngebangun Product In Early Stage Kita Harus Create Traction At The Same Time We Also Need Fundraising Mid Visi Di Challenge Gitu Kan So Apa Pendapat Lo Mengenai Distraction Apakah Ada Pembagian Tugas Between Founder Oke Lo Yang Fundraising Kita Yang Fokus Internal Kayak Gimana Ceritanya Ya Kalau Misalnya Timnya Masih Kecil Ya I Think Everybody Is Wearing Different Hat Semua Orang Harus Contribute Ya Menurut Saya Kalau Masalah Distraction Sebenarnya Pandangan Kita Ini Is Not A Distraction Kalau Dari Segi Tafloka Dan Dari Segi Pandangan Kita Memang Untuk Membangun Perusahaan Startup Itu Tidak Gampang Itu Yang Kita Pelajari Juga Dari Silicon Valley Itu Butuh Banyak Aspek Aspek Yang Kita Harus Fokus Banyak Aspek Aspek Yang Kita Harus Tackle Bukan Cuman Adanya Produk Bagus Bukan Cuman Adanya Talent Yang Bagus Bukan Cuma Punya Bisnis Model Yang Bagus Bukan Cuma Punya Duit Yang Banyak Tapi Semua Ini Termasuk Building The Ecosystem Dimana Industri Ini Bisa Berkembang Semua Ini Harus Dikonsider Semua Ini Penting Supaya Membuat Kita Long Term Dan Sustainable Jadi Kalau Saya Rasa Distraction Ini Enggak Juga Karena Ini Yang Kita Sudah Expect Dan Ini Yang Menurut Kita Ini Adalah Salah Satu Challenge Untuk Berusaha Survive Di Environment Yang Hars Seperti Ini Jadi Tetap Balik Lagi Kegihan Dan Yang Paling Penting Itu Passionate Karena Kalau Kalau Kita Tahu Kita Passionate Terhadap Produk Itu Kita Pengen Dimana Kita Pengen Membangun Produk Yang Bisa Dimati Ke Semua Masyarakat Produk Yang Bisa Tentunya Pas Kita Kerjasama Dengan Mitra Mitra Kita Itu Akan Sangat Senang Kerjasama Dengan Kita Jadi We Are Actually Very Passionate In Term Of Building Produk In Term Of Building Service To To Create Impact Sehingga Kita Melihat Beyond We Look At This Beyond Distractions We Look At This As A Challenge That We Need To Tackle That We Need To Solve That Is Why We Are Here We Are Problem Solver Dan Ya Hasil Ya Itu Tafloka Maksud nya Ini Adalah Sebuah Hasil Dari Kegigihan Dan Semangat Yang Yang Tanpa Menyerah Dan Sebenarnya Untuk Fundraising Itu Perlu Skill Finance Kalian Bertiga Is Computer Science Apakah Di Antara Kalian Ada Yang Juga Very Skillful In Finance Karena Banyak Juga Founders Yang Background Nya Mungkin Very Strong In Encoding Tapi Dia Nggak Familiar Sama Fundraising Jujur Gue Nemuin Banyak Apa Engineer Great Engineer Very Passionate Want to Do Something In Building Startup Founder Tapi Dia Ngerasa Gue Nggak Pede Lo In Fundraising Selurutama Finance Apakah Itu Kalian Belajar Waktu Kalian Dulu Di The Valley Atau Emang Satu Dari Kalian Emang Punya Passionate Di Finance Menurut Pendapat Untuk Orang Orang Di Luar Sana Yang Mau Ngebangun Startup Tapi Nggak So Confidence On The Financing Itu Gimana Ya Tentunya Nanavast Is Like Super Expert In Finance And Dan Saya juga Humbly Bilang Juga We are Not Actually Expert In Technology As Well Although We have We have Technology Background Kita Ada Computer Science Background Tapi Pengetahuan Itu Besar Gitu Dan Untuk Dibilang Expert Expert Banget Ya Itu Relatif Gitu Right There Are So Many Things That We Can Learn Along The Way There Are So Many Things That We Have To Learn To Survive Right Terutama Especially Things That Are Important For And Things That Is Important For Us To Develop The Product Even Further To Develop The Business Simul Further Gitu Jadi Bukan Berarti Kita Stop Dimana Kita Oh Saya Bukan Orang Finance Oh Saya Bukan Orang Yang Mengerti Ini Gitu Jadi Saya Tidak Maju Gitu Right Tapi Kita Melihat Ini Dari Segi Gimana Sih Kita Bisa Belajar Gimana Sih Kita Bisa Mengerti Kebutuhan Investor What Are They Looking For Right And How We Can Incorporate That Within Our Data Right Jadi And Gimana Cara Kita Menghitung Perkembangan Projeksi Kita Kedepannya Seperti Apa Yang Lain Seperti Apa Model Yang Lain Yang Pernah Ada Di Dunia Luar Seperti Apa Yang Yang Kita Bisa Contoh Ata Pelajari Itu Kita Bisa Pakai Gitu Jadi Udah Banyak Model Model Di Luar Sana Jadi Jangan Takut Untuk Belajar Jangan Takut Dengan Hal-hal Yang Baru Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Si Nah Karena Beberapa Founder Itu Ya Mereka Very Passionate Terus Sudah Ngebuat Begitu Dikirim Term Seed Dia Wah Sakit Perut Gitu Gak Pernah Lihat Term Seed Sebelumnya Gitu Kan Terus All These Legal Language Yang Mereka Scary Gitu Kan Liquidation Preference And And So On Gitu Kan So Dulu Kalian Emang Apakah Background Kalian Dulu Karena Dari Valley Jadi Kalian Lebih Siap Mungkin Dibanding Di Indonesia Mungkin Bisa Dibilang Begitu Kalau Siap Atau Enggak Saya Tidak Bisa Komentar Karena Menurut Saya Ketersiapan Atau Apanya Itu Bergantung Dengan Banyak Faktor Seperti Pengetahuan Di Bidangnya Pengetahuan Di Apa Situasi Marketnya Gitu Kan Jadi There are So Many factors That Play Into Us To Be Ready And To Be Able To Skill Tapi Menurut Saya Paling Penting Itu Adalah Spirit Of Entrepreneurship You Might Not Get The Right Answer The First Try Sama Dengan Hal Kita Pas Di Sekolah Gitu Gak Mungkin Kita Bisa 100% Perfect Kita Juga Harus Belajar Gitu Gak Mungkin Kita Masuk Sekolah Langsung Tahu Langsung Bisa Ambil Ujian Besoknya Langsung Bisa Skor Gitu Kita Harus Belajar Dulu Di Expose Pengalaman 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 Di Lapangan Itu Menurut Saya Penting Sekali Gitu Makanya Jangan Takut Untuk Belajar Di Lapangan Apa Yang Dienginkan Investor Apa Yang Dienginkan Market Apa Yang Kita Bisa Bantu Untuk Bisnis Bisnis Mitra Partner Kita Ini Kita Semuanya Belajar We Start From Basically We Start From Understanding About How We Learn About The Market Dan Itu Juga Tidak Garanti Kita Bisa Survive The Next Day Gitu Jadi Apa Yang Kita Pelajari Kemarin Belum Tentu Applicable Dengan Teknologi Kedepannya Gitu Contohnya Situasi Covid Ini Gitu Tentunya Tidak Ada Orang Yang Memikirkan Oh Saya Harus Prepare Covid Tahun Lalu Mana Ada Orang Oh Saya Harus Prepare Covid Ini Kalau Terjadi Saya Harus Gimana Gitu Tapi Balik Lagi Ke Kegihan Dan Ketersiapan Kita Untuk Membuka Pikiran Kalau Ini Terjadi Ya Kita Harus Berusaha Untuk Memikirkan Cara Gimana Kita Bisa Go Through This Period How Do We Adapt How Do We Fight This New Battle How Do We How Do We Manage To Get Of This Even Better Right Even Better Jadi Itu Menurut saya Itu Hal Yang Penting Yang Kita Harus Adopsi Dan Saya Rasa Apa Sebagai Manusia Kita Itu Sepertinya Sudah Ada Masuk Di Istilahnya Darah Dan Daging Kita Untuk Sebagai Manusia Itu Bisa We Are Survival Species Dimana Kita Being Hit With So Many Crazy Stuff Along The Way And We Will Survive Right Dan Saya Sangat Yakin Kita Sebagai Manusia Ini Bisa Survive Pandemi Covid Ini Dengan Mungkin Even Dengan Setelah Survive Ini Akan Kita Akan Lebih Maju Akan Kita Lebih Bagus Lagi Karena Di Masa Ini Kita Tertekan We Actually Being Pressured A lot And We Are Forced To Think And Being Innovative Sehingga Kita Bisa Setelah Keluar Dari Covid Ini Dengan Produk Banyak Produk Produk Yang Lebih Inovatif Dan Lebih Maju Jadi Kalau Dalam Masalah Apa Kesiapan Ya Tentunya Ada sedikit Kesiapan Gak Apa-apa Tapi Jangan Jangan Berharap Kalau Kalau Dengan Ada Kesiapan I'm Ready I'm Always I cannot Be Gak Bisa Ditinju Ya You can Only Plant But When When The Thing Hit You Ya You have To Get Back Up Jadi Ya I think That's Pengalaman Kita Selama Ini Dari Awal Kita Apa Dari Awal Kita Mulai Sampai Sekarang Ini Ya Banyak Apa Banyak Kesulitan Banyak Heder Dan Banyak Rintangan Tapi Yang penting Kita Bisa Beradaptasi I think That's Spirit Ya So Sebenarnya Ada Nggak Sih Formula Kapan Kita Sudah Siap Untuk Datang Ke Visi Apakah Ada Attraction Tertentu Apakah Mungkin Nggak Sih Datang Ke Visi Masih Ideation Gitu Misalnya Ya Tentunya Nggak ada Formula Yang Pasti Nggak ada Formula Yang No one Solutions That solve Everything Right Setiap Problem Itu Beda Beda Unik Dan Unik Ya Travolka Juga Saya yakin Beda Dengan Yang Lain Jadi Tergantung Situasinya Seperti Apa Kalau Travolka Sendiri Kemarin Kita Juga Ngelihatnya We Look For Investor Because We Think That We Feel Like Financial Ini Something That Is Important To View For Us To Grow Kita Ngelihat Dari Data Kita 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 Start With Simple Prototype Kita Tavloka Tavloka Dimulai Dengan Search Engine Bagi Yang Belum Tahu Kita Mulai Dengan Karena Kita Merasa Search Engine Ini Bisa Mem Can Distribute Information To A Lot Of People It Can Bisa Memberikan Transparansi Harga Kejelasan Jawal Jawal Pesawat Jawal Pesawat Jadi So We Try That And We Look At The Data We Look At The Tractions Apakah Ini Sesuatu Yang Customer Mau Do They Have Interest So When We See That And We Feel Like Oh Kita Confident Sepertinya Produk Kita Ini Bakal Gain Traction And In Order To For Us To Get More Traction We Need Financial Support Which What We Don't Have So That Start To Help Us To Start To Approach Investor To Pitch Our Product And Try To Sell To Them Nah Mungkin Gini Terus Setelah Fundraising Biasanya Untuk The Second Round Itu Berapa Lama Kita Fun Cari Actually Setelah Fundraising Berapa Lama Kita Fundraising Lagi Untuk The Second Round Can You Share Your Story Of Travel Lama Oke Kalau Dari Seperti Yang Tadi Saya Bilang Fundraising Itu Salah Satu Bagian Yang Penting Tentunya Banyak Bagian Yang Penting Juga Seperti Build Build Product Yang Bagus Yang Diminati Banyak Consumer Kita Obsesi Dengan Customer Karena Itu Kita Mau Bangun Produk Yang Bagus Dan Juga Kita Tidak Melupakan Untuk Build Kultur Yang Bagus Di Perusahaan Build Business Model Yang Bagus Sama Dengan Mencari Investor Mencari Fundraising Fundraising Is Actually Not A Single Activities Yang Kita Ngelihat Oh Kita Butuh Uang Fundraising Butuh Uang Jadi Baru Kita Fundraising Tapi Ini Sebuah Continuous Effort Sama Dengan Kita Selalu Build Culture Sama Kita Selalu Build Product Sama Kita Selalu Mendengar Customer Kita Selalu Approach Mitra-mitra Kita Selalu Mendengar Kebutuhan Mitra-mitra Kita To Help Them On Board To Travolka So It's Part Of The Ecosystem Sehingga Kita Kalau Misalnya Pas Lagi Butuh Uang Itu Kita Tidak Keteteran So It's Always On Top Of Mind We Want And We Always Keep In Mind And We Are Actively Approaching Investor Oh Oh I See So It's Day To Day Job I See So It's Continuous Relationship Jangan Pas Lagi Perlu Uang Aja Kita Deketin Investor Ya Gitu Kira Kira Ya Benar Benar Jadi Itu Part Of Kalau Tipikal Itu Part Of What We Do Sama Dengan Kita Kerjain Product Bikin Product Mengembangin Bisnis Itu Si Kalau Kalau Gak Salah Tadi Juga Lo Sempet Mention Kalian Kan Start As a Search Engine Gitu Kan Terus Kalian Kind Of Gue Gak Tau Istilah Pivoting Atau Enhance Gitu Kan To Become Like The Traveler Now Apakah Itu Adalah Masa Is it Masa Sulit Kalian Mentalk Terus How You Communicate To Investor Untuk Pivoting Karena Di Awal Awal There Is A lot Of Uncertainty Kita Berasumsi Ada Masalah Dan Bisa Scale Disitu Bisnis Kita Tapi Ternyata Kita Menemukan Satu Titik Baru Kalian Upgrade Boleh Cerita That Journey Seperti Yang Saya Katakan Sebelumnya We Never Stop Innovating And We Keep Listening To What Customer Wants What They Need Sometimes The Need Are Not Obvious But We Always Want To Understand More About Customer Jadi Dari Sana Kita Berusaha Develop Product Ter Jadi Dari Kebutuhan Mereka Search Terus Kebutuhan Mereka Untuk Ngebook Kebutuhan Mereka Untuk Bayar Sampai Dan Sampai Kebutuhan Mereka Di Tempatnya Dan Kita Selalu Beradaptasi Dengan Situasi Situasi Yang Berhubungan Yang Apa Latest Situasi Contohnya Seperti COVID Ini Kita Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan User Seperti Kita Provide COVID Test Kita Provide Protokol Kejelasan Tentang Protokol Protokol Yang Adap Di Transportation Needs Ataupun Accommodation Needs Jadi Clear Transparency India Apa In The Safety Protokol Protokol Kesehatan Yang Telah Diterapkan Pemerintah Jadi So We Always Keep Continue Providing Latest Innovations For Our Users To Be A Successful Company To Be Long Term Apa Sustainable Company We Have To Keep Challenging Ourself We Have To Keep Open Mind To Not Just Ngelihat Product Itu Sebagai Pencerahan Ego Kita Jadi Bukan Melihat Ya Pokoknya Saya Mau Produknya Seperti Ini Dan Nggak Bisa Ganti Jadi Bukan Jangan Keras Kepala Maksudnya Kalau Bisa Kita Terbuka Sedikit Pemikiran Kita Karena Kebutuhan Masyarakat Pas saat Ini Begini Jadi Kita Harus Develop Product Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pas Saat Itu Nah Waktu Kalian Doing The Pitching Kan Kalian Punya Tiga Founder Apakah Kalian Pitching Barang Tiga Tiga Atau Bisa Satu Orang Pitching Atau Ferry Sebagai CEO Is The One Who Pitch All The Time Kita Kalau Di Tavloca Ini Again As I Said Tim Kecil Jadi Kita Harus We're Different Head Sometimes We Prepare Material Sometimes We Approach People Sometimes We Coding Sometimes We Look At Data Sometimes We Do Marketing Even Sometimes We Become The Customer Service Right Jadi Pembagian tugas Ini Sebenarnya itu Sangat penting Kalau 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 kita Bisa Flexible We Split Jobs We Help Each Other Because We Understand That Only 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 We Can Only Be Successful If We Work As Team Jadi Wearing Different Head And Being Available To Take On Whatever Task That Is Needed At That Time Is Very Crucial To Ensure The Survivability Of The Company Oke Mungkin Ini Satu Pertanyaan Terakhir Dari Dari Gue Albert Tapi Mungkin Ya Gak berhubungan Langsung Gak Fundraising Cuman Gue Perhatiin Culture Company Kalian Is One Of The Best Di Indonesia Dan Even Though Kalian Sekarang Sudah Berapa Ribu Kali Tapi The Culture Apa Culture Kalian Is Very Thick Dan Semua Orang-orang Traveloka Walaupun Extra Traveloka Is Respect A lot About Your Culture Dan Dari Tadi Kita Ngobrol You Mention Several Things Kayak Gigi Kayak It's Not About The Valuation It's About How To Solve The Consumer Problem About Passionate Tadi Juga Bilang About Being Entrepreneur Teamwork Gitu Kan Gak Gampang Ngebangun Company Sebesar Ini Dengan Culture Dengan Terus Mempertahankan Culture Gitu Kan Boleh Ngasih Tips Gimana Supaya Karena Menurut Saya Kayak Tadi The Mindset Is Very Important Untuk Apalagi Ngelewatin Masa-Masa Sulit Dari Dulu Start Dengan Modal Tiga Laptop Tadi Gitu Kan Sampai Sekarang Industri Kalian Kena Lumayan Kena Hama Covid Gitu Tapi You Have Actually Very Very Interesting Culture Yang Boleh Cerita Tips Atau Menurut Saya Penting Banget Gitu Karena Kalau Company Kalau Kemarin Gue Ngobrol Sama William Tokopedia Kalau Kita Udah Masih Masih Satu Kerja Satu Ruangan Masih Oke Begitu Kita Udah Pisah Ruangan Jumlah Tandanya Jumlah Lebih Banyak Lebih Susah Tapi Kalian Salah Satu Company Yang Culture Paling Bagus Boleh Sharing Tips Pas Awal Tafloka Mulai Produknya Sesenjin Dan Kita Masih Kecil We Have Small Traction But Maybe Not Big Enough Right That We Want At Least What We Want Culture Itu We Think That Is Something That In The Investor Is Looking For Aside From Background Karena Itu Yang Bisa Dipakai Sebagai Tolak Ukur Right How Successful The Company Can Be Start From The Culture Itulah Kita Tanamin Di Trafaloka Pas Saat Kita Mulai So Something That Is Important That We Feel Like Something That We Need To Keep Emphasizing Dari Segi Leadership We Have To Show That We Are Dedicated We Are Humble We Are Curious We Seek For Challenge We Seek For Answers We Are Bunch Of People Who Are Willing To Go Above And Beyond To Actually Create Products That Is Good For Customers Jadi Passion Itu Dimulai Dari Leadership Inclusives Right Dan Itu When People See It They Actually Will Follow It Right Beside That Kita Juga Implemented In How We Recruit People Or Or Yang Kita Recruit And How We Train People And 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 How We Form Our Business Model Juga Right Dimana Kita Inclusivity We Always Seek For Win Win Solutions Right Kepada Mitra Kita Jadi Cara Cara Kita Approach Our Not Just Business Partners Right But Also Stakeholders Stakeholders Yang Mungkin Directly Or Indirectly Affecting Our Our Business So The Way We Approach That The Way We Show I Think It Is Very Important That We Keep That Spirit Up Right We Being Very Blunt About It Like Being Very Open And Very Clear About It This Is What We Want As A Company That Sends A Very Powerful Signal For Our Team Our Team Members To Go That Direction And Juga Kita The Way We Develop People Right The Way We Reward People The Way We Develop Our Talent It To To Build Into How We Want The Culture To Be How We Want The Company To Be Which Is Sustainable Dan Bisa Membawa Business In The Long Run And In Turn Itu Memiliki Itu Adalah Sebuah Siling Point Kepada Investor Kita So Albert Terima kasih Banyak Atas Waktunya Sudah Sharing A lot Of Your Story Your Passion In Building Company You And Dari Anto Semoga Konten Ini Bisa Jadi Apa Tempat Mengaca Untuk Para Founders Waktu Mereka Mau Start The Company Karena Menurut Saya Pribadi Value Value Yang Kalian Terapkan Dari Awal Itu Emang Value Value Yang Baik Gitu Kan Dan Bisa Mempertahankan Culture Dan Bisa Menciptakan Company Sebesar Ini Gitu Kan Sehingga Banyak Sekali Orang Yang Bersekempatan Belajar Di Traveloka So Mungkin Ada Tips Terakhir Mungkin Dari Lo Albert Untuk Para Founders Yang Tahun Ini Tahun Ini Dimana Lagi Mau Fundraise Mau Running Sit round Gitu Jadi Kalau Dari Background Saya Memang Tujuan Kita Untuk Balik Ke Indonesia Adalah Untuk Membangun Ekosistem Dimana Teknologi Ini Bisa Bermanfaat Bagi Manusia Dimana Teknologi Ini Bisa Diadopsi Oleh Masyarakat Banyak Makanya Kita Memulai Dengan Membangun Foundation Foundation Yang Bersifat Yang Bersifat Bisa Menggerakkan Perekonomian Terutama Di Teknologi Yang Bisa Memicu Gebrakan Gebrakan Baru Dari Segi Inovasi Inovasi Dan Dimana Inovasi Inovasi Ini Bisa Berkesinabungan Dengan Kebutuhan Manusia Untuk Meningkatkan Mutual Hidup Manusia Ini Jadi Apa Yang Saya Sarankan Itu Adalah If You Are Passionate In Building Startup If You Are Passionate In Building Technology Company Don't Give Up Keep Being Persistent Being Dedicated Because Dedication Is The Key To Success We Believe That There Is No Shortcut There Is No Easy Shortcut To Success There Might Be A Smart Shortcut But No Easy Shortcut To Success So Don't Be Afraid Kalau Kalian Jatuh Jangan Patah Semangat Karena Saya Percaya Juga Manusia Itu Udah Build In Di Dalam Darah Dan Daging Itu When We Fall Down We Always Will Go Back Up Mungkin Kalau Pengen Istirahat Sejenak It's Fine Untuk Merenungi Apa Yang Kita Pelajari Apa Yang Kita Alami Dari Sana Kita Belajar Right The Important Thing Is That Kita Belajar Dari Kesalahan Kita Belajar Dari Apa Yang Kita Alami Dan Selalu Membuka Pikiran Kita Untuk Hal Hal Yang Baru Tentunya Itu Tidak Gampang Kadang Kadang Sebagai Manusia Juga Saya Mengerti Kalau Kita Memiliki Ego Kadang Kadang Hati Kita Sakit Kalau Jatuh Itu Memang Sakit Sekali Tapi Saya Rasa Again Manusia Itu Sakit Itu Cuma Sementara It Will Go Way Soon I Promise So Don't Sweat About It Jangan Berhenti Belajar Dan Selalu Being Humble Selalu Humble Dan Bersyukur Dengan Apa Yang Kalian Punya Dan Dan Selalu Semangat Oke Thank you Terima kasih Banyak Albert Untuk Sharing Session Hari ini Untuk Sharing Kepada Para Founders Yang Akan Mengikuti Program Startup Studio Indonesia So Sampai Ketemu Lagi Semoga Next Time Bisa Sharing Lebih Banyak Lagi Thank you Albert Thank you Thank you Thank you Terima kasih.